selamat menikmati 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 dan kamu akhirnya bisa bangkit dan berdiri lebih kuat disitu, karena kalau yang terlihat disini ada energi dimana kayak apa ya kamu menangkap banyak pelajaran berharga jauh, ya dan di 2023 ini kamu sudah semakin lebih kuat ya, sometimes mungkin kamu bertemu dengan orang yang jahat yang kadang menyebalkan tapi kalau kamu pikir oh ya mungkin memang yaudah, berarti kamu gak boleh kayak dia atau jangan seperti dia sikapnya atau bagaimana ya, karena tidak semua kamu akan bertemu dengan orang yang kamu ekspektasikan kadang bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, tidak satu frekuensi, seperti itu, but that's okay that's life ya tapi seiring kamu kuat, aku lihat kamu juga mungkin empat, kamu healer, mungkin kamu punya psychic abilities, mungkin kamu taruh reader juga, mostly ya ambil mana yang rison ya, gak semua tapi kamu telah mengalami banyak transformasi hidup ya, the tower ya transition and change life lesson, rebuilding jadi, setelah itu kamu bangkit lagi dan buat kamu yang mungkin kayak masih ada unfinished business dengan seseorang aku lihat kamu terhubung koneksi yang sangat kuat dengan seseorang maafkan suara berisik di luar ya semoga kalian masih bisa mendengarkan kamu masih terhubung koneksi yang kuat dengan seseorang yang sangat susah untuk kamu lepaskan disitu especially aku dapat kupu-kupu mungkin kamu sering melihat angka 444 mungkin 777 atau mungkin 888 kamu dan seseorang ada koneksi yang sangat-sangat kuat dan kamu kayak gak bisa denial itu disitu dan aku dapat angka 10 10 of wands 10 of pentacles dan 10 of cups ya, happy ending pada akhirnya kalian akan bersama happy ending itu hadir untuk kalian karena apa ya ini, happy ending wish fulfillment wholeness menjadi satu disitu ya, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang long distance atau mungkin kamu dealing dengan internet online social media ya again, kalau kamu dealing dengan seseorang yang internet online social media kalau belum ketemu make sure video call dulu beberapa kali bolak-balak jangan gak video call jangan hidup dengan kata-kata yang kamu sama dia itu cuma aku gak bisa video call bla 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 and then kamu kayak jatuh terlena kamu kayak bener-bener oh dia ini my only one jadi kamu sebenarnya bukan jatuh cinta dengan dia tapi jatuh cinta dengan ide dari pemikiran kamu atas dia itu hati-hati ya karena ya mungkin dibilang kayak gak halu itu hati-hati banget jadi please buat kamu yang dealing online dengan seseorang yang dealing dengan dunia maya kalau kamu dating online kamu video call mungkin kamu bisa ketemu atau kamu dia datang ke kamu atau kamu datang ke terserah disitu tapi make sure itu bener-bener dia karena banyak banget penipuan banyak banget sampai kadang udah video call aja minta uang gitu jadi buat kamu para wanita yang bener-bener sometimes karena terkadang ada yang kesepian sendiri atau mungkin gak punya teman untuk curhat ketemulah orang ketemulah cowok and then oh di love bombing di love bombing ayarna luluh dimintain duit dikasih transfer sampai berpuluh-puluh juta hati-hati disitu please hati-hati do your best is it okay jangan ketika kamu suka sama orang gunakan rasionalmu juga jangan jangan kasih uang aduh kamu bakal rugi disitu itu hati-hati ini pesan kalau kamu memang bisa bermanfaat buat kamu atau mungkin kamu punya teman mungkin video ini bisa bermanfaat jangan pernah kasih orang itu uang terlebih pria karena pria itu apa ya hunter memburu ya dan dia bakal gengsi untuk minta sama wanita kalau dia sayang tapi kalau dia udah minta di awal berarti nah kamu sudah tahu kenapa hanya memanfaatkan kamu oke balik lagi aku lihat disini ke depan sorry your wish is coming through manifestasi kamu akan terwujud kebahagiaan luar biasa akan hadir dan disini look at this ini kartu bahagia ini kartu bahagia ini kartu bahagia oh my god oh my god ini kartu bahagia banget dan ini juga kartu bahagia pencapaian atas apa yang kamu lalui ke depannya mungkin kamu akan traveling atau kamu akan dealing dengan seseorang traveling atau mungkin ke depan aku lihat ada energi baik disitu dimana ada awal baru yang luar biasa buat kamu atau ada energi dimana kayak mungkin momen perayaan ulang tahun kamu di tahun ini akan berbeda kamu akan merayakan dengan orang yang terkasih jika ini resonate nah menyangkut soal cinta aku lihat disini kamu dealing dengan seseorang yang jauh mungkin bisa seumuran mungkin ada perbedaan usia mungkin dia jauh lebih tua atau jauh lebih muda daripada kamu tapi kalau aku lihat kayak ada perubahan seseorang mengalami tower moment dan dia tidak apa ya kalau aku lihat disini kayak dia ingin give and take dia ingin kayak menawarkan kembali giving and receiving dia ingin kayak memberi tapi dia juga ingin kayak balance sama kamu so aku lihat dia ingin berdamai dia ingin terhubung lagi dengan kamu dan aku lihat kebahagiaan luar biasa akan menghampiri kamu ini kebahagiaan yang ekstra luar biasa ya especially disini ada kejutan spesial dan ya kita masih memasuki winter season ya di Januari sampai Februari tapi kalau aku lihat disini keluarga yang kamu impikan akan hadir manifestasi luar biasa itu akan hadir tidak usah takut yang penting sekarang adalah kamu mencintai diri kamu kamu sayang sama diri kamu karena kebahagiaan yang luar biasa itu akan segera hadir buat kamu kebahagiaan yang kamu impikan kamu manifestasikan dan buat kamu yang masih ada unfinished business dengan seseorang di tahun 2023 ini kamu akan terhubung kembali seseorang menyadari seseorang menyadari koneksi ini ya dan dia bakal hadir dia bakal hadir disitu seseorang lelah disini ada overburden stress ya seseorang lelah sendirian tanpamu capek disini capek 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 that's why disini kayak dia ingin apa ya mengakhiri siklus yang gak happy ini siklus perpisahan ini dan dia ingin kembali untuk apa ya balance make a balance ya kayak membuat harmony mungkin kamu juga sering melihat 3333 atau 666 ya disini seseorang ingin bahagia sama kamu jadi mungkin dia ingin melamar kamu mungkin disini dia ingin kayak punya keluarga sama kamu mungkin disini kayak seseorang kayak memanifestasikan kamu lagi disitu ya tapi seseorang akan hadir kembali buat kamu seseorang akan hadir seseorang ingin berdamai seseorang ingin mengekspresikan cintanya disitu ya dan semesta menonton dia untuk kembali sama kamu that's all dia ingin mengakhirin fase pemisahan dan disini ya again ini kayaknya video pertama sama video kedua hampir nyambung ya nyambung banget dan ya kemudian dia ada koneksi psychic disitu ya honest communication ya seseorang akan hadir dia akan berkomunikasikan dia akan mengekspresikan lagi cintanya dan buka hati ya buka hatimu seseorang seseorang ingin membangun kembali hubungan dengan kamu seseorang ingin building kembali seseorang merasa kamu yang paling berharga dia ingin kayak ya kayak menikah sama kamu punya keluarga traveling sama kamu bahagia sama kamu menghabiskan momen perayaan bahagia sama kamu momen momen yang ingin dia lewati bersama kamu ya disini kayak again disini ada pena ada buku dan disini ada communication ya seseorang akan mengirimkan kamu pesan teks mungkin atau mungkin seseorang akan mengekspresikan cintanya dan disini ada kupu-kupu ya mungkin dia bertato kupu-kupu atau mungkin seseorang juga bertato disini atau mungkin seseorang kayak bener-bener lelah untuk bersembunyi darimu ya buka hati kamu dia akan melamar kamu look at this ada yang kembali dan ingin melamar kamu ingin memintamu menjadi kekasihnya ingin menaikkan komitmen bersama dengan kamu ingin memperjuangkan kembali hubungan dengan kamu dan dia bakal hadir segera aku dapat kayak bulan mungkin seseorang lahir di bulan julie aku dapat kayak julie april me atau september oktober mungkin seseorang lahir di bulan itu atau kamu yang lahir di bulan itu tapi seseorang ingin kamu membuka hatinya lagi untuknya ya menerima kembali dia disitu jika ini risonet tapi jika memang kamu gak diling dengan siapapun dan kamu gak ngerasa ada koneksi yang kuat dengan seseorang manapun mungkin ini adalah orang baru tapi kamu ada koneksi spiritual kamu punya past life sama dia kamu punya koneksi past life tapi ya di coming mungkin ada yang komunikasi tak terduga hadir atau seseorang akan kembali menyapamu tak terduga ya komunikasi tak terduga hadir honest komunikasi yang jujur tak terduga hadir disitu honest communication hard to hard conversation ya dan dia ingin mengekspresikan cintanya dan dia ingin meminta maaf ingin mengakhiri kesakitan itu dan ingin bersama lagi dengan kamu so itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it thank you so much and bye bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye bye